Kau kira ilmu politik cuma baca koran? Anda nggak faham akhirnya. Makanya sekarang kan banyak juga pengamat politik. Tapi nggak pernah kuliah ilmu politik S1, S2, S3. Tapi selalu diundang dan ngomong. Akhirnya kan mengarahkan kehidupan politiknya tanpa ilmu. Kan kayak gitu kan. Hanya pengetahuan baca koran selesai padahal itu ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara saya mendapatkan kehormatan tamu seorang intelektual, seorang cendekiawan, seorang ahli politik. Ini adalah Dr. Husnul Mariyah dari Universitas Indonesia. Beliau ini boleh dibilang sendekiawan intelektual senior di bidang politik. Dan tentu pasti karena sebagai dosen melahirkan banyak juga ahli-ahli di bidang politik. Nah Mbak Husnul, mungkin Mbak Husnul bisa cerita dulu nih. Bagaimana kok bisa tertarik dengan ilmu politik? Dan apakah ilmu politik itu perlu dipelajari? Betul. Terima kasih nih Pak Fadlizon udah jadi tamunya, apa namanya? Fadlizon Official. Fadlizon Official. Jadi yang belum-belum subscribe. Terima kasih. Kan saya juga punya fans juga kan. Mbak Husnul kan punya I See The Real Show. Youtube channel. Youtube channel. Dengan Iksan Udin Nursi. Dengan Mas Iksan Udin Nursi. Jadi kenapa ya tertarik dengan ilmu politik? Saya dulu sebetulnya bukan SMA. Tapi SPG. SPG Lamongan. Sekarang udah nggak ada. Jadi SMK bilang itu. Sekolah pendidikan guru. Bapak saya guru SD, kepala sekolah SD negeri. Dan rumah saya itu, Bapak saya dulu sekretaris pemuda Muhammadiyah Karisdenan Pucunegoro. Dan itu tempat dimana di rumah itu dari saya kecil belum sekolah itu sudah menjadi tempat ngumpulnya aktivis pemuda Muhammadiyah. Dan sangat apa yang namanya aktif sekali pada saat 65. Jadi termasuk Bapak saya itu harus meninggalkan rumah karena dia nomor tiga. Kalau PKI menang, dia adalah orang yang akan dihilangkan. Jadi seperti itu di kampung, di Bapak Lamongan ya, di desa itu. Bahkan waktu setelah selesai 65 itu, guru di sekecamatan itu cuma tinggal tiga orang tuh. Salah satunya Bapak saya. Tapi kemudian Bapak saya menjadi kepala sekolah, kandep dan sebagainya. Dan bagaimana konflik resolution antara guru-guru kalau yang sangat ideologis, nggak boleh ngajar, tapi administrasi. Jadi bukan dihilangkan semuanya. Dulu kan ada PGRI Fak Sentral dan Non-Fak Sentral ya. Betul. Nah, waktu jadi aktivis pemuda Muhammadiyah termasuk zamannya itu. Kan ada yang kemudian datang ke Bapak saya minta kartu pemuda Muhammadiyah. Karena kan sekretaris pasti yang pegang semuanya ya. Dengan membawa satu koper uang. Itu sudah ada cara menyuap bikin yang seperti itu. Untuk apa itu? Karena dia kan PKI gitu loh. Genggolnya PKI kayak gitu. Jadi dia dikejar juga. Nah, cuma Bapak saya, loh saya tahu apa yang kau lakukan. Ya nggak bisa walaupun dengan uang yang seperti itu. Jadi banyak sekali isu-isu waktu itu karena tempat itu mungkin itu yang dari kecil saya sudah terbiasa dengan aktivisme. Waktu di SPG kemudian pemilu tahun berapa ya? Om saya. Tahun 71 kali ya? Nggak, yang saya 79 jadi pemilu 77 ya. Oh, oke. Waktu itu Pak Lik saya, om saya itu ditangkap. Pokoknya harus masuk penjara karena dia P3. Oh, iya, iya. Jadi itu sudah mulai, wah kayaknya menarik ini kalau mempelajari kewarganegaraan yang civic ya. Jadi saya sebetulnya sudah senang dengan itu secara aktivisme yang seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Ternyata SPG waktu saya selesai, nggak bisa sekolah di IKIP. Harus kerja dulu dua tahun. Walaupun saya juara terus, tapi tetap saja harus sekolah dulu berhenti dulu jadi guru, langsung diangkat waktu itu. Saya tinggalkan itu satu-satunya jurusan di UI yang menerima dari SPG adalah FIS UI. Dulu namanya FIS UI. Fakultas Ilmu Sosial. Nah, karena saya tertarik dengan kewarganegaraan pilihannya politik. Dihina-hina nggak ya? Dihina lah. Ngapain kamu dari SPG kuliah politik? Nggak tahunya. Dulu kan ada judisium kayak gitu kan. Ternyata saya satu dari enam terbaiknya kayak gitu. Baru kemudian senior itu minta maaf. Kemudian semester lima saya sudah jadi asistennya Ibu Miriam Budiharjo dan Pak Nazar. Jadi masuk UI tahun? 79. 79 ya. Itu masih di awal masa NKK-BKK ya? Kita termasuk yang demo-demo NKK-BKK. Iya, tapi sudah berlaku kan? Sudah. Ya pokoknya isu NKK-BKK kita nggak boleh. Normalisasi kehidupan kampus. Yang ketika itu mahasiswa tidak lagi boleh berpolitik. Berpolitik. Kemudian organisasi ekstra kurikuler udah nggak boleh lagi di kampus. Yang kayak gitu walaupun kita masih ada juga. Ekstra universiter maksudnya. Ya, kayak AMI, PMI, 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 PMI. Jadi benar-benar kampus itu untuk belajar gitu. Tapi justru di situ kan kita kalau masih ingat nggak dulu ada mahasiswa yang naik truk. Terus kemudian ada di Kuningan terus helikopternya jatuh. Ya itu kita masih awal-awal kita dipakai oleh para senior untuk jadi demonstran. Demonstran. Kan kita dulu masih semester satu ya dipakai lah kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi emang sudah, sudah ada bapak saya yang aktivis. Kemudian ya udah ngikutin aja terus. Dan kalau di politik, belajar ilmu politik yang tadi pertanyaan. Apa perlu? Nah itu pertanyaan teman-teman saya aktivis LSM tuh. Kamu nggak perlu. Baca koran selesai. Iya, iya. Nah akhirnya kok kira ilmu politik cuma baca koran. Anda nggak faham akhirnya. Makanya sekarang kan banyak juga pengamat politik. Tapi nggak pernah kuliah ilmu politik S1, S2, S3. Betul. Tapi selalu diundang dan ngomong. Akhirnya kan mengarahkan kehidupan politiknya tanpa ilmu. Kan kayak gitu kan. Hanya pengetahuan baca koran selesai padahal itu ada ilmunya. Dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Jadi menurut Mbak Usdol ya, dari yang dipelajari itu. Kalau boleh didefinisikan, politik itu apa? Ya sebetulnya kalau kita melihat ya, ya memang ilmu politik itu bisa mengambil semua ilmu ya untuk analisis. Tapi semua hal yang berhubungan dengan power, kekuasaan. Dengan state, negara. Kemudian public policy, kebijakan publik. Nah ini juga salah. Perkembangan ilmu politik di Amerika. Teori-teori public policy itu ilmu politik. Tapi di kita, public policy itu administrasi. Makanya partai politik sepertinya tidak perlu yang namanya formulasi kebijakan, implementasi kebijakan itu diambil alih oleh sekdanya, sekjennya, di dalam birokrasi padahal itu adalah politik. Pilihan kebijakan itu kan pilihan politik. Kemudian decision making process. Ya semua proses-proses yang ada. DPR bikin satu yang waktu CIPP membantu di DPR yang masih belum berhasil. Itu kan Hansard. Bagaimana perbatim ucapan-ucapan. Ucapan-ucapannya. Apa sih politiknya. Di Australia itu tiga jam setelah selesai rapat. Itu sudah bisa diakses di Hansard. Di The House. Jadi mereka punya webnya yang itu bisa diakses. Itu yang saya masih, aduh kenapa kok nggak bisa. Kalau kita, oh tidak ada pukul senul. Apa kesimpulan? Bukan itu. Yang kita maksudnya Hansard dulu nama orang. Dan terakhir adalah distribution of resources. Jadi melihat ini kan pasti power. Itu macam-macam teorinya. State negara. Dari negara sekuler, negara religius, negara Marx, negara macam-macam teorinya. Tapi kan dari semua itu, itu kan harus dipelajari. Sejak zaman Yunaniku. Dari sejak zaman Citypolis, Plato, Aristoteles, Sokrates. Walaupun ini Pak Fadrizon sekali-kali di DPR itu mempertanyakan tentang kurikulum pendidikan ilmu politik. Kenapa? Kalau yang negeri, itu kan lompat. Yunaniku no lompat ke John Locke 1600 atau 1700. Rusul dari Yemen Yunaniku no lompat ke 1700. Marx dari zaman Yunaniku no lompat ke Marx 1800. Lah, emangnya di antara tahun-tahun itu nggak ada? Nah, itu ada. Zaman Rasulullah dan pemikiran-pemikiran politik Islam. Itu nggak masuk di dalam politik. Jadi orientasi kita sangat barat gitu ya? Barat. Nah, apakah karena mungkin buku-buku yang tersedia? Enggak lah. Kurang apa ke pemikiran politik Islam. Al-Faroudi, Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Malahan kalau secara metodologis, tidak ada yang bisa mengalahkan metodologi ilmu pengetahuan hadis. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita belajar hadis gitu ya, itu kan diurut sampai ke Rasulullah. Ada nggak kita belajar Marx kemudian dari guru saya? Guru saya belajar dari mana? Belajar dari mana? Ada sanatnya gitu ya? Nah, ya kayak gitu. Tapi sekarang ini kan mulai nih. Ada apa yang kayak liroh untuk mempelajari. Kayak gitu kan. Jadi ya kita bahas. Kalau ngomongin city police, kurang apa yang namanya negara kota Madinah. Kayak gitu kan. Itu negara kota. Konstitusi pertama, perjanjian Madinah. Itu perjanjiannya dengan Yahudi, dengan non-Islam dalam konteks itu. Jadi kita belajar itu hasanah perang. Paling seneng kan sekarang belajar siroh nabawiyah tentang perang. Perang badar, perang uhud, perang paling-paling suka saya perang mutah. Itu keren itu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ikut perang. Tapi Rasulullah itu bisa laporan pandangan mata. Dia mengundang semua sahabatnya di masjid. Oh sekarang bendera dipegang oleh pemimpin. Bisa ikut ya. Ja'far, Abdullah, kayak gitu. Bayangkan. Itu kan pakai teknologi seperti sekarang kan. Bagaimana laporan wartawan di perang kayak gitu. Itu cuma muslim kalau nggak salah 3.000 lawan non-muslim. Yang waktu itu juga dibantu oleh Roma sekitar 200.000. Nah, ternyata ahli militer barat. Saya lupa namanya ya. Mesti bisa dicari lagi tuh. Itu mempelajari semua strategi militernya Rasulullah. Tapi dia nggak percaya sama Rasulullah. Jadi politik dan perang itu di mana batasnya? Nah, itu bagian dari politik itu sendiri kan. Cuma kan kalau Islam kan tidak penjajahan. Nah, ini kan kita pelajari ya. Jadi kalau liberalisme, kapitalisme. Marx kan mengkritik kapitalisme akan mati. Tapi kemudian kapitalisme memperpanjang dengan kolonialisme. Maka dia kemudian menjajah termasuk negara kita. Nah, ini juga pertanyaan juga sering kali saya tanya. Indonesia sudah dijajah berapa lama? Belum pernah dong. Belum pernah. Ini baru sekali saya dengar benar. Biasanya selalu 350 tahun cukup sekali. Emang Indonesia lahir kapan? Indonesia baru lahir 17 Agustus 1945. Jadi yang dijajah siapa? Kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan Islam. Satu dua Hindu balikan. Dalam konteks itu. Tapi kapitalisme ini kemudian memperpanjang hidupnya dengan penjajahan. Kemudian sekarang dengan neo penjajahan, neo kolonialisme, imperialisme. Tidak perlu wilayah yang dijajah. Tapi kemudian dia menggunakan pengaruh-pengaruh. Yang sekarang kan perang dagang, perang vaksin, perang yang kayak gitu ya. Connectivity war dan sebagainya. Jadi tipis. Nah, kalau Islam kan enggak. Islam memang dikasih opsi. Ini ada ajaran kebenaran. Kok ikuti? Tapi kok bisa punya kerajaan sendiri? Bisa ini asal. Ini lo nilainya. Kalau enggak mau, Anda tetap dengan itu tapi bayar jizah. Kalau enggak mau lagi, baru diperangin. Mungkin kayak gitu. Kalau dulu kan enggak. Hanya karena spice, apa namanya. Semua yang diambil kekayaan alam kita, kita dijajah. Jadi politik itu kapan dimulai dalam sejarah umat manusia? Ya sebetulnya sejak ada kekuasaan, sejak ada kerajaan, kalau gitu. Kalau studi kita kan selalu zaman Yunani kuno. Tapi sekarang juga kita misalnya, saya enggak tahu zaman Yunani kuno Fir'aun itu kapan. Karena kalau kita mempelajari kekuasaan, kan Nabi Musa melawan Fir'aun. Iya. Farah Ramses II. Kayak gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim melawan Namrud. Terus ada Nabi Lut pun akannya Nabi Ibrahim. Segala macam. Makanya kalau ada yang protes saya mengajarkan misalnya dengan era Nabi Musa, era Nabi Ibrahim. Loh itu kan kita bicara kekuasaan. Ada kerajaan, ada raja. Di situ gitu ya. Ada yang kemudian protes kayak gitu kan. Ada yang kemudian mengajarkan. Walaupun isunya isu Tauhid gitu ya dalam konteks ini. Tapi kan tetap saja keadilan kalau kita bisa keadil kayak gitu. Nah ini kan konsep-konsep yang dibawa. Terus kemudian kalau zaman Fir'aun kan ada Haman. Ada Korun. Makanya sekarang harta Korun nih. Yang di belakang saya ini harta Korun kayak gitu. Padahal itu nama orang. Nah jadi kalau mulainya menurut saya ya sejak ada kekuasaan itulah mulai sebetulnya ada politik di situ. Bagaimana pengambilan keputusan dan sebagainya. Ketika ada orang ingin mendominasi, itu mungkin sudah ada politik di situ ya. Sudah ada politik. Makanya kalau yang feminism itu tidak hanya bicara pada level negara. The personal is political. Itu kredonya feminism. Feminism dan feminism itu tidak cuma satu varian. Banyak sekali variannya. Kemudian kan kita mengenal berbagai macam bentuk-bentuk dari institusi-institusi politik ya. Kita anggap gitu. Nah yang sekarang kita masuk kepada satu institusi yang paling banyak dipakai di global yaitu demokrasi. Demokrasi. Mungkin Mbak Usnul ini kan sebagai orang yang ahli supaya pendengar kita ini kan macam-macam backgroundnya. Demokrasi itu dimulai dari mana? Dan apa itu demokrasi? Sebetulnya kalau kita balik lagi selalu yang dipakai kan Yunani kuno. Demos Kratos gitu. Pemerintahan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Tapi kan Sumpeter mengambilnya bagaimana caranya rakyat memerintah. Bagaimana caranya rakyat pemerintahan oleh dan untuk dan sebagainya. Akhirnya itu utopi. Akhirnya Sumpeter mengatakan bahwa demokrasi yang sekarang itu demokrasi elitis. Jadi rakyat cuma dihadapkan sebagai pemilih, dihadapkan untuk memilih bus satu ke bus yang lain. Nah itu dalam konteks itu. Padahal demokrasi itu sebetulnya salah satu dari prinsipnya adalah dia suksesi atau sebetulnya proses di mana kita menyingkirkan orang yang tidak memiliki kapasitas keluar dari pemerintahan, keluar dari jabatan dan meletakkan orang-orang yang berkualitas untuk masuk dan memerintah. Tapi itu kan enggak terjadi. Makanya dikatakan utopi. Nah kalau yang kontemporer, saya selalu suka menggunakan Lins, Lipset, Larry Diamond. Paling tidak ada tiga variabel. Pertama adalah ada kompetisi di dalam suksesi itu. Dan di dalam kompetisi itu excluding the use of force. Enggak boleh. Makanya kalau saya pidato, saya ceramah selalu mengatakan gara-gara ini juga, tapi enggak papakan ini di Pak Fatih. Pak Bin, Pak Tentara, Pak Polisi. Jangan ikut di dalam kompetisi suksesi pemerintahan. Kenapa? Karena Anda punya senjata. Karena Anda itu aparatus negara yang harusnya melindungi semua kelompok, semua partai politik dan konstituennya. Sebagai alat negara gitu ya? Sebagai alat negara. Jadi tidak ikut. Jadi satgas pemenangan. Jangan. Kayak gitu kan. Nah itu excluding the use of force. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, participation. Full participation. Di sini makanya kenapa sebagai aktivis perempuan dulu, kita berjuang untuk 30% kuota perempuan. Laki dan perempuan. Baru tahun 1920, Amerika itu punya, perempuan punya hak untuk memilih. Itu perjuangan 50 tahun. Susan B. Anthony itu ya? Ya, betul. Terus itu amandemen keberapa? 19 kalau nggak salah ya. Di konstitusinya Amerika. Tapi yang pertama siapa? New Zealand dan South Australia. Itu 1894. Women's Suffrage. Hak perempuan ikut memilih. Dalam konteks model demokrasi, memilih dan sebagainya. Di Indonesia tentu saja setelah merdeka tahun 1955, perempuan langsung bisa memilih. Yang ketiga apa? Nah ini yang sekarang ini selalu saya kritik. Civil and political liberties. Jadi kalau rezim ini selalu mengatakan, oh kita hasil dari demokrasi. Halo? Ya. Tapi dalam demokrasi itu ada freedom of pairs. Ada freedom of speech. Kebebasan menyatakan pendapat. Jangan karena pendapat kita berbeda dengan istana, kita ditangkap. Yang ketiga, lebih ini lagi, freedom, apa, kebebasan berserikat. Berserikat dan berkumpul. Berkumpul itu. Bikin organisasi. Jangan kemudian rezim, karena organisasi ini dianggap menjadi oposisi, ya. Nah, karena mungkin DPR-nya sudah ditutup, gitu, oposisi, channeling oposisinya berkurang, maka ada oposisi di luar parlamenter, non-parlementer, oposisi, kayak gitu, ya. Dihabisi juga. melalui pengadilan enggak? Enggak. Suka-suka rezim yang berkuasa. Jadi Anda sebetulnya otoriter atau demokrasi? Ya, itu sebetulnya sangat mudah. Kenapa saya suka definisi ini? Karena mudah untuk mengevaluasi. Jadi yang pertama tadi adalah, tidak menggunakan kekerasan, kemudian yang kedua adalah partisipasi, dan yang ketiga adalah, sivil dan politik. Kebebasan. Sivil dan politik. Harusnya begitu. Jadi, selalu memang demokrasi. Kalau Anda mengikuti demokrasi, itu memang mesi. Jadi yang main itu di-discourse. Jadi kita berpindah pandangan. Memang begitu. Memang begitu. Iya, jadi DPR juga banyak ngomong, ya memang dia jualannya kan parlemen, parle, itu kan ngomong-ngomong. Parle itu artinya adalah, bicara, kan? Bicara. Jadi pemerintahan, bicara-bicara. Ya itu parlemen, jangan. Tapi kan masyarakat kadang-kadang menganggap, DPR tidak bekerja. DPR bukan eksekutif. Yang bekerja nanti adalah... DPR tidak bikin jembatan, tidak bikin bendungan. Itu adalah domennya eksekutif. Nah mungkin Mbak Husnul bisa menceritakan, bahwa cabang-cabang kekuasaan, kan kita mengenal apa yang disebut, trias politika, meskipun beda dengan trias politika. Mungkin Amerika. Kenapa kita harus beda? Ya kan konstruksi negara ini sendiri kan? Jadi dulu kita punya MPR, sepertinya sampai sekarang. Makanya sebetulnya pendiri bangsa kita itu... Hebat ya? Cerdas. Karena dia tidaknya membaca rusuh, menurut saya. Karena ulama-ulama pasti baca dong, yang namanya kayak... Jakarta Charter. Menurut saya itu copy paste dari Perjanjian Madinah. Kayak gitu kan? Jadi dibahas juga dari ilmu-ilmu Islam. Dan dibahas juga ini. Makanya ada musyawarah. Majlis permusyawaratan rakyat. Dan itu beda dengan Kongres sebetulnya ya. Jadi walaupun mirip-mirip di dalam konteks tertentu. Tapi majlis ini sebetulnya sebagai penjelmaan rakyat. Kan dulu disebutnya gitu. MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Penjelmaan kedaulatan rakyat. Nah itu saya yang sedih. Makanya saya bilang, Bu, yang harus diubah, yang dibubarkan, ini saya agak beda ya sama temennya Pak Faridzal. Saya bilang, enggak, enggak dibubarkan. Ya kalau enggak berguna dibubarkan. Enggak, karena itu sejarah sebetulnya yang kita itu berpegang tentu. Berpegang pada sejarah pembentukan dari negara Republik Indonesia. Makanya MPR. Dan teori politik yang terbaru demokrasi itu sebetulnya teori yang dulu itu. DPD-nya diangkat. Kelompok minoritas diangkat. Kelompok agama diangkat. Utusan daerah, utusan golongan. Itu cuma kan tinggal prosesnya aja. Jangan gulkar semua. Misalnya kayak gitu ya. Zaman itu kan emang the government party kayak gitu ya. MPR. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita dulu kan punya Perdana Menteri punya presiden. Iya. Sampai tahun 1959. Kemudian Soekarno ya presiden. Dan selalu dikatakan sebagai teori oh ini kemudian sebagai sistem presidensial murni. Udahlah. Yang kayak gitu-gitu kesepakatan kok. Politik itu kan sebenarnya kesepakatan di situ. Kita mau membentuk seperti apa variannya di dunia itu. A sampai Z. Terus kita, kenapa kemudian kita banyak partai? Karena kita dulu jadi Bung Fadli. Saya selalu mengatakan Indonesia itu hebatnya apa? Tahun 1945-1919. Itu kita sudah bikin uni. Yang Eropa baru kemarin-kemarin. Uni Eropa kan baru. Kita sudah uni Indonesia dari kerajaan-kerajaan itu. Karena kita itu banyak kerajaan. Makanya enggak bisa dibuat sampai cuma dua partai itu enggak bisa. Itu sudah kayak dalam darah daging kita pengelompokan ini itu banyak kayak gitu ya. Walaupun yang signifikan selalu sembilan atau sepuluh partai. Tapi itu enggak bisa diputuskan. Tapi kalau kita melihat dari sejarah kan memang sistem kita meskipun konstitusi kita itu sama ya. Misalnya Undang-Undang Dasar 45. beberapa bulan pertama memakai sistem presidensil. Kemudian ganti dengan pemerintahan yang sifatnya parlementer. Kabinet, syarir, satu, dua, dan seterusnya itu. Jatuh bangun kabinet waktu itu. Jatuh bangun kabinet. Kemudian kita juga pernah mengalami Undang-Undang Dasar RIS. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara baru jadi kalau Mbak Hosno melihat mana yang apakah memang ada change ada continuity ada yang berubah dan ada yang bisa berlanjut kalau dulu para founding fathers kita itu memang memikirkan dalam dan hasilnya itu menurut saya sih memang masterpiece tetapi apakah itu masih cocok? Itu kan yang bisa menjadi pertanyaan orang apakah memang tidak kita ubah? Dulu kan ada juga mengharamkan orang mengubah Undang-Undang Dasar ya kan? mengharamkan juga pengubahan dari sebuah bentuk negara karena harus NKRI dan itu gimana? Ya sebetulnya perubahannya ke arah mana? Jadi pegangan sejarahnya dihilangkan atau kemudian masih ada continuity-nya yang kayak gitu ya? kalau saya saya itu dari dulu penganut federalism tapi kan kita agak sedikit tabu ya ngomong federalism agak sensitif jadi sebelum Soeharto jatuh 1998 di International Conference di UNER waktu itu saya masih ngomong kalau mau sejahtera di Indonesia federalism kenapa? ternyata dari studi saya tentang negara-negara yang gap-nya tentang kesejahteraan itu yang terbaik itu kalau sistemnya federalism artinya jini rasionya kecil gitu ya? jadi lebih baik boleh di eksplorasi itu misalnya negara mana? ya kalau kita federalism kan ya dari mulai Australia Amerika Kanada Malaysia Malaysia kayak gitu Malaysia malah menariknya karena masing-masing sultan-sultannya memiliki kekuasaan-kekuasaan sendiri yang kayak gitu-gitu kan kemudian yang dipertuan agungnya bisa bergantian dan sebagainya Pak Nazir juga menulis masa depan Indonesia adalah federalism itu salah satunya kenapa dulu kita agak sedikit di ini dan buku kecilnya itu dibagikan kepada jeneral-jeneral sementara itu kan agak sedikit beresiko tinggi kita bicara federalism kenapa? karena kita punya paralel birokrasi dari militer ada kodam ada yang kayak gitu sampai pada level ini tapi kalau kalau kita mau terus ada lagi argumennya ibu Gus tapi kalau federalism apa kita harus bubar dulu? ya enggak dong kita bisa bikin teori baru saya mempelajari waktu itu di undang Amerika khusus untuk summer course waktu itu tentang federalism in the United States scholarship scholarly approach jadi mempelajari bagaimana federalist papers bagaimana jadi sejarah 250 tahun sebelumnya dan bagaimana kemudian dibangun dari Melayu dulu kan bukan the United States tapi the United States karena masih ada 13 negara bagian jadi belum belum mau itu butuh 50 tahun untuk menjadi the United States terus kemudian federal governmentnya tidak kuat karena apa? ternyata yang namanya finance gitu ya income tax dan sebagainya masih di negara bagian akhirnya itu ditarik ke federal makanya federal pertahanan kemudian politik luar negeri dan keuangan keuangan nah day to day delivery politicsnya itu ada di negara bagian bahkan universitas saja di local government di dalam konteks itu kalau kita baca democracy in America yang top feel itu dia kan sangat kagum dengan local government di Amerika dalam konteks itu nah ada banyak model sebetulnya tidak harus Amerika kenapa kita gak bikin model sendiri teori itu juga dari pengalaman bagaimana konstruksi negara Indonesia dan kita sebetulnya tokoh-tokohnya cukup canggih untuk memikirkan bagaimana sebetulnya continuity dan sebagainya makanya agak susah sekarang kan selalu ngomong oh kita mau bikin parlementer atau kita oh kita presidensial rasa parlement ya gak apa-apa itu bukan ayat Al-Quran kalau kita ngikutin atau tidak ngikutin enggak itu adalah bangunan yang kita sepakati kesepakatan bersama di dalam konteks itu jadi bahkan bisa saya waktu di Amerika waktu itu ya saya katakan ini sebetulnya sebagai satu teori perkembangan teori dari federalism kalau kita mau bikin makanya di Pancasila kan persatuan Indonesia bukan kesatuan persatuan Indonesia disitu sebetulnya federalism pemikiran-pemikiran federalism cuma memang kita punya sejarah karena secara federalisme yang Belanda maksakan dan sebagainya itu yang membuat resistensi kita menggunakan federalism jadi sebetulnya sistem itu tergantung kita kita mau apa kalau Belanda kan tentu dulu kalau kita pelajari di dalam textbook kita kan mereka ingin memecah belah anggap dengan sistem federal ini tidak ada yang kuat dan mereka masih bisa mengontrol kan begitu salah satu argumentasinya tetapi kalau kita lihat benar yang Mbak Husnul katakan tadi bahwa di banyak negara sebenarnya federalisme relatif lebih berhasil lebih berhasil di dalam proses delivery deliverynya jadi kan ya kita membangun bernegara kan kalau di dalam pembukaan undang-undang dasar kan melindungi sekenap tempat darah mensejaterakan rakyat rakyat Indonesia ya bukan rakyat Vietnam kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut di dalam ketertipan dunia keadilan sosial dan sebagainya itu kan masalahnya ketika kita di negara kesatuan di dalam praktiknya seringkali itu sentralistik dan kalau sentralistik ya berarti akhirnya hanya di daerah tertentu saja ada pusat-pusat ekonomi pusat-pusat segala macem headquarters sementara di daerah-daerah tidak terjangkau pembangunan kalau kita lihat mungkin tadi Amerika banyak kota-kota besarnya itu maju sekali ya ada New York ada LA ada San Francisco ada segala macem apakah itu dampak dari sistem itu atau hal yang lain bisa juga karena kan semua kemudian warga itu kan maunya kalau mau jadi top eksekutif ya headquarters dari apa dia harus ke Jakarta kalau di daerah terus kan selalu dibilang lokal karena kita tidak mendistribusikan ya distribution of resources makanya tahun 2010 sebetulnya saya itu sudah menulis artikel di jurnal masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia judulnya bukan pemindahan ibu kota ternyata 12 tahun yang lalu saya dan lulus itu tapi urban reform kalau tadi dikatakan di Amerika New York menjadi central finance global global finance Wall Street New York kemudian kalau industri otomotif dulu kan Minneapolis Detroit kemudian media bukan di Washington media Chicago masih ingat si Oprah kayak gitu gimana perjuangan dia untuk bisa masuk ke Chicago ada Chicago Chronicle ada macam-macam budaya kemudian film ada dua sih sebetulnya yang popular culture Los Angeles tapi kalau yang high culture biasanya kan selalu kayak gitu New York masih tetap dengan Broadway-nya dan sebagainya kemudian Houston daerah-daerah Texas mining kayak gitu mining angkasa jadi masing-masing ini memiliki fungsi nah kita karakternya enggak enggak dikembangkan misalnya saya dulu mengatakan Pertamina ngapain bikin headquarter Pertamina Jakarta pindahkan ke Cirebon PLN pindahkan ke mana itu yang di Jawa Timur itu Telkom Telkom sudah pindah ke Bandung tapi sekarang balik lagi Jakarta finance misalnya BEJ yang sekarang jadi apa Indonesia apa itu saya bilang pindah Surabaya itu kota finance headquarter terus perbankan tidak perlu di Jakarta akhirnya logistik Makassar dibikin apa balikpapan apa samarenda apa palembang medan pekanbaru bandar aceh semua kota-kota ini akhirnya orang kan saya mau jadi headquarter di di Telkom tidak perlu ke Jakarta saya larinya harus ke Pandung saya harus ke Cirebon saya harus yang kayak gitu nah kita enggak ini sebetulnya authoritarian dengan model yang lain akhirnya Jakarta menjadi pusat dan yang namanya resources sebagian besar berputarnya di Indonesia akhirnya selalu katakan oh iya Jakarta kamu orang Jakarta sudah makan darahnya Aceh dulu kan kayak gitu saya di perempuan-perempuan dok pekat di Nong Aceh padahal kita jadi dos yang gimana jadi urban reform istilahnya di dalam konteks bagaimana membangun kota-kota di Indonesia supaya terjadi makanya saya bilang emang EKN dipindah ke Kalimantan kemudian otomatis yang lainnya enggak tetap saja mindahin persoalan ini juga belum lagi kalau kita ngomong geopolitik strategis maritim dan sebagainya jadi menurut Mbak Husnu belum tentu menyelesaikan masalah EKN ini kan bikin masalah baru kan dari mulai hutang dan karena saya udah tua jadi saya selalu ngomong hutang saya udah tanya ini ke Kiai Pak Yayi itu Indonesia itu hutangnya tiap tahun tambah menumpuk mau bangun mau bangun ibu kota aja juga hutang berapa sebetulnya 500 triliun atau 1500 kan katanya up to sampai 1500 itu nanti khisapnya siapa yang harus dikhisap ya ada saat yang khisap itu nanti siapa yang dikhisap kan hutang dibawa mati ya kalau sudah dibayar semua sebelum mati mungkin dianggapnya bukan hutang pribadi makanya pertanyaan saya siapa yang akan dikhisap dengan hutang itu Pak Yayi karena saya gak tahu dalilnya hutang-hutang kolektif persoalannya prosesnya kolektif atau prosesnya karena ego dari seorang pejabat yang kayak gitu jadi hati-hati belum lagi kalau saya bilang gak akan barokah kalau kita itu dihidupi rakyat dihidupi dari riba-riba yang kayak gitu karena bayar bayar ribanya aja kan sampai 400 riliun kata ahli ekonomi katanya ya jadi saya gak tahu persis di dalam konteks itu nah jadi balik lagi di dalam konteks berbagai persoalan itu oh iya ini dari belum lagi kalau kita ngomong etika environment gak ada air listriknya bagaimana kemudian memindahkan perempuan-perempuan yang berkeluarga ASN berkeluarga kesana ini mau memecah belah keluarga atau dibiayain semua oleh negara nah creating a new problem jadi gak wisely diputuskan makanya saya gak tahu nih DPR kan juga ikut memutuskan kita akan bawa ke mahkamah konstitusi dan itu kan channel channel demokrasi juga iya gak apa-apa jadi sebetulnya saya termasuk dulu yang mengusulkan agar referendum waktu rame-rame itu saya usulkan harusnya referendum supaya kita melibatkan tadi prinsip participation DPD-nya aja gak diajak juga kan MPR mestinya kalau ngomongin ibu kota jadi sebetulnya jadi pejabat itu gak perlulah yang namanya balik lagi selalu baca konstitusi ada yang marah saya bilang kayak gitu kami ini sudah sekolah sampai doktor masa gak bisa baca terus saya bilang pak bacanya bukan ini ibu budi ini bapak budi ini wati ini budi tapi ikro bismi robbika jadi ikro itu dengan kolbu supaya bisa yang namanya kan kalau jadi pemimpin yang adil kan nanti enak pada saat Yomilqis kan dimendapatkan perlindungan Allah jadi membaca situasi membaca kondisi gitu ya jadi harus membaca semuanya dibalik ini apa siapa yang diuntungkan siapa yang ini ini kan juga persoalan walaupun kita memang di tempat yang sulit ya jadi kita antara poros Jakarta Washington atau Jakarta Beijing pembangunan lebih ke arah kita mengguti over kan sekarang ini terkoneksi dengan over saya takutnya ini Bung Fadri Zoni tanya ini ke eksekutif ini sudah sebetulnya debt trap Cina sudah bermain ya dengan IKN ini tapi ini sudah pada debt trap ya itu harus dilihat perkembangannya tapi kan saya juga tentu sebagai apa namanya pribadi mempunyai pendapat juga kalau kita lihat memang apa yang disampaikan Mbak Usnul itu ya memang yang tepat bahwa bisa saja ini malah menciptakan masalah baru masalah yang tadinya tidak ada menjadi ada masalah yang kecil bisa menjadi besar dan ini ya adalah bagian dari satu proses politik nah tetapi kan proses politik itu kalau kita lihat kembali kepada masalah demokrasi kita ini kan ada demokrasi yang secara prosedur sudah dilalui apa yang salah? kalau menurut saya kenapa kemarin undang-undang omnibus itu dibatalkan kan cacat dari partisipasi publik bukankah ini yang sama? itu yang tadi kedua partisipasi publik ya sebegitu pentingnya sepertinya kok DPR cepat-cepat jadi tidak ada atau kurangnya partisipasi publik minimnya dan siapa sih yang bikin itu? kalau omnibus kan dulu kan kepentingan siapa? gak taunya ketahuan kan yang bikin siapa? kayak gitu kan jadi kita ini masih bisa dikategorikan negara demokrasi atau bagaimana? saya 2014 itu sudah banyak ngomong ya kita ini sudah tense to authoritarian saya sama sih menggunakan tense to authoritarian kecenderungan menjadi authoritarian sekolah sebarat sekarang pada saat 2014 saya ngomong di NU itu sekolah-sekolah itu masih masih inilah masih agak sedikit nah kayak gitu kan karena pendukung gitu jadi sekolah sebarat juga bisa dukung rezim kita sekarang bukunya itu isinya apa? demokrasi on sale demokrasi in danger demokrasi cacat demokrasi kemudian belum lagi rezim diskriminatif kepada kelompok islamis itu Greg Verley ya Greg Verley saya baca ya jadi kalau modelnya yang tadi itu tadi dari mulai semua yang berhubungan dengan yang berbeda dengan istana banyak gak semualah sebagian besar yang outspoken berbeda dengan istana ditangkapi yang paling yang paling apa miris ini kan kawan-kawan kita yang mengkritisi omnibus law 10 bulan dia berada di penjara gak tahunya undang-undangnya berhentangan dengan undang-undang dasar nah putusannya juga agak aneh anehnya apa? memberikan kesempatan presiden 2 tahun untuk menulah jadi MK memberikan kesempatan presiden untuk melanggar konstitusi nah disini letaknya sebetulnya posisi DPR menjadi sangat penting di dalam konteks menjadi channeling kepentingan-kepentingan rakyat itu seperti apa? kita kan memang berharap seperti itu ya Mbak Usno bagaimana institusi-institusi demokrasi tadi legislatif pengadilan sendiri semua hal kita bawa ke legal based approach gitu ya pengadilan enggak di Amerika itu pengadilan itu gak semua itu sampai ke ke sidang kayak gitu kan jadi di attach conflict resolution saya dulu belajar dengan teman dari Harvard dan dari mana itu kok saya lupa namanya itu tentang conflict resolution jadi tahun 98-99 itu keliling di 17 provinsi kan untuk economic recovery dan constructive conflict management itu dari ada dua dari Amerika yang ikut kita kayak gitu ya karena duitnya dari USAID nah termasuk dengan Sri Mulyani dulu itu yang economic recovery dengan gang ekonomi UI lah jadi kalau kita lihat seperti itu conflict resolution pengadilan itu enggak semuanya harus ke meja hijau itu ada di attach conflict resolution nah ini yang harus dikembangkan jadi jangan semuanya langsung masuk ke pengadilan satu udah mahal dan akhirnya sebetulnya bisa diselesaikan ya diselesaikan antar kayak gitu kan rakyat kayak gitu mengajarkan juga bagi rakyat untuk membangun yang namanya musyawarah membangun yang namanya resolusi konflik dulu kan saya pergi itu ketemu di Ambon Kristen Islam di Halmahera Tuhbelu Galila di Sampit di Sambas di Aceh ketemu dengan Delit Abdillah Syafi'i waktu itu bagaimana menyelesaikan masalah konflik di Aceh dan sebagainya kayak gitu kita dulu dengan Komnas HAM dan sebagainya nah dialog-dialog seperti ini harus dilanjutkan sehingga tidak semuanya dengan pengadilan pengadilan itu ya bahasanya kan orang kehilangan ayam tapi kalau dibawa ke pengadilan jadi kehilangan sapi kayak gitu kan ya karena biayanya makin mahal ya institusi institusi demokrasi tadi kan kan kita juga ada pers ya boleh dibilang di luar itu ya civil society di mana mereka itu sekarang media kalau saya lihat ini pakai model barleskoni dan taksinian jadi politisi menguasai media atau dia pemilik media modelnya kan barleskoni taksinian media mainstream kita kan sudah begitu mereka punya media mereka bikin partai akhirnya bagaimana media bisa bisa relatif cover boot site dan sebagainya yang seperti prinsip-prinsip media yang jujur dan sebagainya kan jadinya bermasalah dalam konteks itu sehingga sekarang ya media sosial yang kemudian rame tapi kemudian kejenderungan media yang seperti itu bukannya lazim misalnya di beberapa negara kan juga ada dulu berlus boleh juga tapi kan selalu mereka masih tetap punya prinsip kalau Anda seperti itu pengadilan dan sangat sering yang namanya media itu kalah ya kan dan dia kena denda yang luar biasa kan kalau kayak gitu kalau di Australia biasa kayak misalnya ABC itu kan public media ya itu biasanya memang pegawainya itu lebih pro kepada partai buruh makanya waktu itu John Howard dia gak mau debat di ABC karena dia tahu dia pasti akan dikerjain itu karena dia tahu ada karakter dari pegawai di ABC itu lebih pro kepada partai buruh dibandingkan kepada partai liberal kayak gitu kan nah atau kalau kita baca kita tahu City Morning Herald di AIDS itu lebih ke arah partai buruh kayak gitu ya tapi di Australian liberal tapi kita tahu ada yang partai buruh ada yang ini kita tahu atau di Amerika cara pandangnya yang apa itu kalau opini dari itu itu harus netral harus benar-benar di Amerika kan juga misalnya CNN sama Fox Fox kan beda jauh Fox yang sangat Republican CNN yang sangat pro-demokrat bahkan di dalam pemilu kelihatan sekali kan atau di Inggris ada Daily Mirror ada Guardian ada tapi di kita agak beda pemilik bandarnya pemilik medianya itu sekarang masuk bikin partai itu model makanya saya tadi sebut Barlesconi atau Taksin ini model itu yang dipakai dalam konteks itu itu ada mahasiswa saya yang S1 yang menulis tentang media Barlesconi di Itali dalam konteks itu jadi ini juga juga sekarang kan kayak gitu kalau kita mau sebut nama kayak gitu kan ada ini yang punya partai yang itu punya partai yang kayak gitu akhirnya informasi kepada publik media menjadi corong partai tapi kan ada sekarang ya mungkin karena perkembangan zaman ada media sosial dan media sosial inilah yang akhirnya bahkan bisa membuat satu agenda setting agenda setting betul sangat penting termasuk Youtube ini gitu ya ada Twitter ada Youtube ada Facebook ada Facebook dan lain-lain IG nah saya kira itu adalah salah satu platform yang ya ibaratnya mungkin membawa berkah juga ada satu proses check and balance dari masyarakat gitu ya ada satu peristiwa misalnya baru-baru ini ada peristiwa di Wadas masyarakat bisa menjadi semacam citizen journalist juga gitu tapi itu memang sulit ya kita melihat menganalisasinya tapi ya sudah memang begitulah kalau kayak gitu kan mana ini terus kemudian yang saya kasihan adalah bagaimana kontrol dari rezim yang akhirnya menganggap bahwa itu hoax selalu hoax hoax paling mudah kan hoax hoax padahal kalau kawan kita mengatakan kan teorinya pembuat hoax yang paling sempurna kan ya rezim yang berkuasa kayak gitu kan karena dia punya semuanya nah kadang-kadang kenapa tidak dijadikan dialog misalnya ada ustazah yang ditangkap karena forward RUU jadi kayak draft dari omnibus law kayak gitu dia ustazah dia dapet pasti dia gak oh harus cek-recek emangnya siapa kayak gitu mestinya kan oke aparat sampaikan ustazah yang benar ini kenapa kita lihat langsung dengan pendekatannya legal based approach bukan values interest based approach gitu ya jadi nilai kepentingan kalau kepentingan baiknya oh ini ustazah penting ini padahal pada saat rapat terakhir di DPR kan DPR juga gak punya yang ada yang katanya seribu sekian halaman betul-betul berbagai macam versi waktu itu kan nah kayak gitu tapi kalau rakyat langsung dibawa ke pengadilan nah yang kayak gini loh jadi penggunaan jadi rezim yang tadi tends to authoritarian ini itu sampai membawa pasal-pasal untuk menghabisi lawan politik kayak itu yang yang menjadi masalah dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia dan menurut ekonomis intelligence unit kan indeks demokrasi kita ini turun terus dari 65 ke 85 kalau tidak salah 49 terakhir kalau gak salah ya di angka segitu kalau tidak salah 865 85 kemudian 102 ya atau ada berapa atau 85 yang terakhir tapi intinya kita sebagai negara yang dari sisi partisipasi normatif publiknya kan nomor 3 di dunia yang ada pemilu lah dulu kan selalu the biggest election on earth dibilangnya begitu nah kenapa kita kok bisa dinilai seperti itu Mbak Husnul kan pernah juga di KPU di masa-masa transisi lagi di masa-masa transisi Mbak Husnul itu banyak melakukan juga dengan kawan-kawan KPU ketika itu sebenarnya terobosan-terobosan nah dan salah satu keberhasilan pemilu itu itu kan sebenarnya dari penyelenggara pemilunya nah ini apa apakah ada kaitannya tingkat demokrasi itu atau dari mana kenapa kok kita bisa dinilai begitu rendah ya oleh ekonomis intelligence unit gitu ya menurut saya ya karena itu kalau menurut saya ya balik lagi kepada tadi yang panjang lebar sudah saya katakan karena tidak munculnya oposisi yang kemudian kuat kayak gitu ya yang dia menjadi partner di dalam demokrasi itu nah sementara di 2004 dulu itu peserta aja sampai lima pasang kemudian dua putaran kayak gitu ya berbeda antara legislatif ke pilpres kemudian politik administrasi penyelenggaraan pemilunya banyak sekali makanya dulu presiden siapa Amerika Serikat yang di HAM itu yang kacang petani kacang siapa namanya kok jadi lupa karter karter kan jimmy karter datang saya juga ikut karter center karter center sama istrinya jadi dia datang terus dia sebetulnya mau pulang waktu itu langsung tapi karena bagaimana penyelenggaraan dan dia lihat akhirnya dia datang ke KPU saya juga datang ke KPU sehari sebelumnya kita mau dibersihin tapi kita marah-marah aja dengan AK47 dan segala macam kita ketawa aja nah pada waktu itu dia mengatakan Islam and democracy is compatible nah kayak gitu kan tapi itu karena masih di Indonesia saya dengar setelah katanya dekat dengan di Amerika sana demokrasi won dari demokrasi menang dari Islam saya ketawa aja sakar pelah nah dalam konteks pengetakan fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu kita dulu dari mulai prosesnya kita selalu konsultasi dengan DPR komisi dua ya makanya saya kritik saya kalau ada anggota KPU konsultasinya dengan peserta kok dengan peserta anda itu konsultasinya ke komisi dua answerable to parliament komisi dua atau dalam konteks tertentu answerable to presiden misalnya tentang keamanan polisi kayak gitu dulu ada gak masalah misalnya polisi terlibat ada kita menemukan iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati